Intro Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Selamat datang di Bijaksana Channel Dan semoga ala Bapak memberkati kita dengan kemurahan dan kebaikan yang melimpa-limpa Mari kita berdoa untuk membuka renungan ini Bapak kami yang ada di sorga Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya layak bagimu Satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar Terima kasih untuk sepanjang hari yang telah kami lalui Dimana engkau menyertai, melindungi, dan memberkati kami Sekarang tiba saatnya kami bersaat edu, bersekutu denganmu Untuk mendapatkan makanan rohani bagi jiwa kami Berilah kami hikmat Agar kami bisa mengerti firmanmu Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Saudaraku Ayat Alkitab untuk renungan hari ini diambil dari Yeskiel 8 ayat 10-12 Demikian tertulis Lalu aku masuk dan melihat Sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan Dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel Dengan Yasanya bin Safan di tengah-tengah mereka Dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas Firmannya kepadaku Kau lihatkah hai anak manusia Apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan Masing-masing di dalam kamar tempat ukiran-ukiran mereka Sebab mereka berkata Tuhan tidak melihat kita Tuhan sudah meninggalkan tanah ini Latar belakang ayat Alkitab ini adalah penglihatan Nabi Yeskiel Ketika ia sedang duduk di rumahnya bersama para penatua Yahuda Dalam penglihatannya itu Para penatua Israel mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia di dalam ruangan tersembunyi Di sana mereka membakar ukupan bagi patung dan berhala mereka Hal itu terjadi di baik Allah Tidak jauh dari ruang mahasuci dan pelataran Tempat korban dipersembahkan di atas mesbah Penglihatan tersebut Tidak berbicara tentang penyembahan berhala Yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Namun dilakukan oleh para penatua Israel Artinya Ini dilakukan oleh orang-orang yang telah lama mengenal Tuhan Akan tetapi Entah bagaimana Mereka kemudian berpikir Bahwa Tuhan tidak melihat mereka Dan telah meninggalkan mereka Sehingga mereka beralih kepada penyembahan berhala Ada nada kecewa dan kepahitan dalam kata-kata mereka Sehingga bisa kita simpulkan Bahwa kekecewaan dan kepahitan terhadap Tuhan Akan menuntun kepada penyembahan berhala Penyembahan berhala ini Tidak selalu berarti Kita menyembah patung-patung Atau jimat-jimat Akan tetapi Bisa juga berarti Kita mengharapkan pertolongan dari sumber lain Selain Tuhan Berhala juga bisa berarti Kebencian Ketakutan Dan rasa sakit hati Karena kecewa Ketika kita terus menerus terikat pada hal-hal tersebut Dengan memikirkannya terus menerus Maka itu akan menjadi berhala bagi kita Dan mengalihkan fokus kita dari Tuhan Dalam ayat selanjutnya Tuhan memberitahukan akibat penyembahan berhala yang dilakukan Mari kita baca dalam Yeskil 8 Ayat 18 Oleh karena itu Aku akan membalas di dalam kemurkaanku Aku tidak akan merasa sayang Dan tidak akan kenal belas kasihan Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku Dengan suara yang nyaring Aku tidak akan mendengarkan mereka Penyembahan berhala akan memutus hubungan kita dengan Tuhan Dan menghambat doa-doa kita Oleh karena itu Marilah kita memeriksa hati kita dengan seksama Apakah ada berhala-berhala di sana? Apakah ada kebencian, ketakutan, kekecewaan? Apakah kita mengandalkan kekuatan sendiri Atau pertolongan orang lain Untuk keluar dari masalah-masalah kita? Apabila ada berhala-berhala di dalam hati kita Maka Sekaranglah saatnya untuk menghancurkan semua itu Agar hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan Dan doa-doa kita tidak terhambat Saudara terkasih Demikianlah renungan malam ini Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa Bapak kami yang maha kudus Ampuni kami Jikalau masih ada berhala-berhala yang tersembunyi di dalam hati kami Saat ini kami memilih untuk menghancurkan semua berhala yang ada di dalam hati kami Dan melepaskan pengampunan kepada siapapun yang telah mengecewakan kami Kami akan menjadikan engkau sebagai satu-satunya yang kami sembah seumur hidup kami Setelah kami selesai bersaat edu Kami akan beristirahat Lingkupilah kami dengan damai sejahtera dan sukacitamu ya Bapak Agar kami dapat tertidurnya dengan pikiran yang tenang Kami serahkan segala kekhawatiran dan masalah-masalah hidup kami ke dalam tanganmu Kami undang campur tanganmu ya Bapak Dan terjadinya mujisat-mujisat bagi kami Terima kasih ya Bapak Kami juga mau berdoa bagi kota tempat tinggal kami dan negara kami Indonesia ini Kiranya engkau memberikan kesejahteraan bagi Indonesia Dan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami untuk memimpin bangsa Indonesia Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Al-Fatiha Terima kasih.